olah salam just talk Champions League mulai lagi dengan dua pertandingan dua pertandingan Chelsea lawan Lille, Villarreal lawan Juve sudah gue apa namanya, gue brief tadi di just talk di preview dan ya gak jauh beda ya kita mulai dari Juve dulu lah skor 1-1 Juve dari awal sudah bisa memanfaatkan satu peluang bahkan belum satu menit 37 detik 40 detik Plovich kontrolnya keren dia seperti real striker kontrol puter badan shoot dan ke tiang kedua masuk apa namanya walaupun dijaga defense which is good lah dia sebagai striker dia punya insting tapi 90 menit gak keliatan sama sekali dapet satu shots udah that's it apa namanya bahkan bola-bola atas dia sering kalah kontrol bola dia sering kalah cuman kalau dibilang Vlahovic selain gol itu ya jelek ya gak juga satu Juve dibilang kalau gue bilang satu Juve itu bermain cukup jelek gue gak tau ya apakah ini instruksinya Allegri karena Juve itu bener-bener nyaris gak keliatan loh pada saat gol pertama mereka berusaha untuk counter attack dapet beberapa counter attack tapi ya Morata shootingnya kemana Locatelli shootingnya kemana kalau crossing-crossing juga gak dapet ya praktis serangannya itu gak 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 apa ya gak efektif lah kalau dari sisi score 1-1 it's a good score tapi Juve tetap harus cetak gol karena goal away gak dihitung lagi ya jadi kalau dibilang aman enggak 0-0 perpanjang waktu oke untuk kalian yang yang belum tau akhirnya parekho cetak gol ya jujur Villarreal layak unggul tapi Villarreal ini juga bukan tim yang yang luar biasa mereka membangun serangan oke cuman ya banyak peluang pun juga gak sekali kena misteri ya mungkin dapet 2-3 peluang gak lebih dari itu jadi kalau dibilang Villarreal layak menang enggak juga cuman permainannya yang yang berbeda kalau dibilang 1-1 ya berdasarkan kedua tim tidak mendominasi dan tidak mendapatkan banyak peluang mungkin berdasarkan itu gue dibilang layak 1-1 tapi ya gue gak tau apakah Juve di kandang akan lebih ofensif karena pemain yang diturunkan itu juga pemain terbaik mereka tidak memiliki bench yang bagus intinya kan adalah si Flavage ini dapat dapet dukungan atau tidak itu yang paling penting sekarang selama kalau dia dapet dukungan sih gak masalah tapi kalau dia gak dapet dukungan ya berat juga ya satu-satu ya kita lihat lagi jadi gue sih gak menikmati match ini sama sekali satu parikir base ngincar counter satu berusaha dengan fighting spirit tinggi tapi pemainnya terlalu kualitasnya terlalu rendah untuk bisa meng-create peluang jadi gak ada kreativitas sama gak banyak atau nyaris gak ada kreativitas dari Villarreal ya harusnya si Juve dengan pengalamannya dan lain-lain di kandang harusnya diselesaikan 1-0 cukup ini tipikal Juve unggul 1-0 terus bertahan di bawah alegria oke kita ke Chelsea ya di atas kertas Chelsea lebih unggul jelas itu tapi yang bikin gue kaget Lily ini gak parkir bis loh Lily ini bener-bener nge-press sehingga ya Chelsea bisa keluar karena dapet ruang banyak berkat pressnya Lil yang yang gak terlalu efektif amat yang bikin lucu orang bilang ya gak ada lukaku Chelsea mainnya fluid ya mainnya fluid absolutely gue gue setuju banget cuman bukan karena gak ada lukaku murni karena mereka dapatkan space untuk bermain karena Lil melakukan pressure which is good untuk Chelsea tapi setelah goalnya Havertz di menit ke-8 itu peluang kedua kalau misalnya satu syuting terlalu tinggi setelah peluang itu Chelsea gak ciptakan banyak peluang juga mereka memegang bola iya mereka mengontor iya justru ini pertandingan seru karena kedua tim membuat banyak kesalahan sehingga yang terjadi adalah saling menyerang tapi Lil is Lil lu tidak bisa salahkan Lil karena kualitasnya memang jelek jadi berkali-kali bener-bener 10 lebih mereka sampai mungkin 20 ada kali sampai ke kotak penalti Chelsea di luar kotak penalti Chelsea habis itu hilang passingnya jelek syutingnya ke arah gung 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 artik ke stadionya Arsenal kali sampenya itu jadi parah banget jadi Chelsea mengontrol pertandingan tidak spektakuler tapi mereka definitely mengontrol pertandingan gak banyak peluang pulih hancur-hancuran mainnya siek ya so-so goalnya average itu dari si kehabis itu gak terlalu gak terlalu dominan tapi lumayan lah not bad cuman ya harus diakui bahwa Chelsea bener-bener mengontrol pertandingan hanya di lain ya dua goal itu harusnya cukup ya layak menang by the way karena Lille ini parah banget parah dari sisi kreativitas dari sisi finishing dari sisi end passing itu gak kelihatan sehingga seolah-olah Lille ini menyerang terus tapi gak ada bahaya-bahayanya sama sekali jadi Chelsea cukup control the game cuman sayangnya mereka tidak nge-push tidak bisa cetak goal ketiga atau keempat disitu they can kill the game walaupun gue bilang 2-0 harusnya cukup kalau Lille cetak goal mungkin satu gue gak ngeliat Lille cetak dua goal di Perancis dan Chelsea kebobolan dua tanpa cetak goal gue gak ngeliat itu jadi untuk gue sih ya ini pertandingan juga sama kayak Juve cukup membosankan karena kurang peluang kurang kreativitas berapa kali Chelsea bahkan dapet counter karena keterbuka bermainnya Lille ya itu gagal Havert salah passing Aspi salah passing Alonso salah passing terlalu banyak salah passing sehingga peluang itu tidak terjadi tidak terulang maka dari itu ya ini videonya pendek karena gak gak ada momen momentum dimana gue bisa menjelaskan ini harusnya begini begini karena memang momentum itu gak ada gak gak ya nyaris gak ada untuk bisa dibahas yang ada adalah terlalu banyak hilang bola Chelsea pinter memanfaatkan ruang yang diberikan oleh oleh si Lille tapi gak banyak kreativitas Harvard juga gak bagus selain gol itu gak begitu kelihatan dua pemain yang cetak gol main gak bagus justru Kante yang lebih bagus karena main sama Koko Faces berapa kali dia berani nusuk berapa kali dia berani kasih passing ya lumayan lah tapi berapa kali hilang bola juga dalam sebuah turnamen this is ok tujuannya adalah yang penting cari skor dulu karena ini sistem gugur jadi beda dengan kompetisi lo harus main bagus harus create peluang harus ini walaupun tetap 3 poin tapi percaya tidak akan meningkat tapi kalau sekarang Chelsea murni bermain solid itu aja bermain solid dan mereka dapatkan apa yang mereka menang yaitu menang dengan selisi 2 goal which is good itu aja gak banyak highlights yang bisa di diterap bermain dengan Lukaku atau gak lukaku gak begitu ngaruh juga kalau gue bilang Harvard juga gak hebat hebat amat ya gue rasa itu aja dulu semoga besok besok ada 3 IPL juga kalau ada yang bagus ntar gue bahas tapi gue sih pengen lihat Ajax sama MU jelas yang jelas MU itu akan seru semoga seru gak kayak Juve tadi oke itu aja dulu thanks for watching